Selamat datang di channel Kahaudio Oke brother, ketemu lagi dengan saya Koendra Di video kali ini kita kedatangan tamu seperti biasa dari asli Dengan tipe Pro FX6 dan Pro FX4 Sebelum itu kita ke intro dulu guys Oke, di studio baru ini Kita bisa lihat Ini nanti saya takutnya dibilang Ini nih ke desainnya Nanti saya hapus deh Ini agak sensitif Oke, nggak apa-apa Jadi disini saya mau bahas mixer terbaru dari asli Dengan tipe Pro FX6 dan Pro FX4 Jadi kedua tipe ini memiliki fitur yang sama Hanya beda di channel Pro FX6 dan Pro FX4 ini 4 channel Ini yang 6 channel Kita bahas di bagian desainnya Dari desain kita bisa lihat Ini dari samping kiri kanan Ini full besi Kemudian dari belakang Kita lihat disini Desainnya cakep, ganteng banget Dan disini ada kayak apa nih Kayak gelombang audio gitu lah ya Listrik Eh audio lagi Baik, kita bahas di fitur yang ada di Pro FX6 Nah karena ini dua-duanya sama Jadi saya sebutin yang 6 channelnya saja Dari mic line Mic 1 sampai 6 ini memiliki fitur yang sama Dari mic line nya ini menggunakan jack multi Ini bisa menggunakan jack SLR maupun jack TRS atau Akai Kemudian disini phantom nya sudah per channel Kalau misalkan teman-teman ada mic condenser Masuk aja disini sudah bisa dimainkan Untuk phantom powernya Atau 48V Seperti itu Kemudian disini ada gain Ini ada high, mid, low equalizer nya 3 equalizer Kemudian aux nya ada 1 Aux nya bisa 2 Ini harus ngalah salah satu sama FX Kemudian balance kiri kanan Untuk fader Ini tidak menggunakan fader Ini menggunakan knob Menurut saya hampir sama saja Karena asli mencari kualitas suara Bukan fitur ya Kalau ini yang fader Kalau menurut saya secara pribadi Beda di fader maupun knob Kalau fader Teman-teman bisa lihat Kiri kanan disini Lebih banyak Lebih berisiko kena debu Jadi kalau misalkan ada yang sering Bermasalah di kresek-kresek Ya Biasanya debu Nah kalau knob ini memang Di desain Seperti ini Memang tampilnya seperti Agak biasa-biasa Cuman Karena asli ini mengejar suara Makanya dikasih Knob saja Dari lens 1-6 semuanya sama Kemudian untuk efeknya 99 DSP Mixer ini sudah dilengkapi 7 band graphic equalizer Ini stereo jadinya Kemudian untuk fitur selanjutnya Bisa sound card Dan ada flash disk Dan terakhir bluetooth Oke Nah untuk efeknya 24 bit 99 DSP Kita lihat di samping Di sini ada outputnya Menggunakan jack akai Auk 1-2 Dan output font Kemudian untuk main outnya Bisa menggunakan Jack female Atau jack akai Nah itu saja untuk Knob-knob Atau output Input Yang bisa saya jelaskan Untuk yang 4 channel Sama saja Ya ini saya nyalakan lagi Nah ini Sudah nyala nih Lihat tampilannya Ijo Pro effect banget Ini kalau kita bisa Plugget Asli ini pluggetnya Ke Mekit 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 Tau kan Itu yang Pro effect juga Dia ijo Tapi ini Saya lebih suka Karena tampilnya keren banget Dan ganteng sekali Tadi saya sudah tes Untuk suaranya Bagus banget Sekarang kita langsung tes Untuk hasil suara Yang di Pro effect Pro effect 6 Dan pro effect 4 Ya teman-teman Jangan skip dulu Karena ini bukan Cuma review produk Tapi saya kasih Tutorial Atau Mixer yang bisa Dikonek ke Soundbar Jadi soundbarnya seperti ini Kita akan gabungkan Ke mixer Nah teman-teman Juga banyak yang tanya Ya Kalau Soundbar saya Cuma ada optical Bisa gak? Ya ini Sekalian saya Bikinkan tutorial Sekaligus Secara pemasangan Semua jadi Satu di Video ini Menggunakan mixer Pro effect 6 Ya sebenarnya saya Sudah seleksi beberapa Mixer juga Hanya pro effect 6 Ini yang Bantu sekali Untuk suara Digabungkan ke Soundbar Kita akan tes Di akhir video ya Baik Sekarang kita tes Suaranya Ya ini kita Gabung ke speaker aktif Mixer ini bisa Digabung ke power Ke speaker aktif Ya Kecuali speaker pasif Jadi Kalau teman-teman Tanya Jangan Tanya lagi Speaker pasif Bisa atau tidak Harus ke aktif Dan ke power Minimal Ini untuk speaker Yang saya pakai Cuma satu aja Yang R Yang L Sama aja ya Kiri kanan ya Kalau RR Bisa Dimainkan di sebelah sini Mainnya Kita naikkan Sampai ke U Atau ke standartnya Baru kita mainkan Di mic Nah micnya Saya masuk Di sebelah nomor 3 Maka mic Nomor 3 Yang saya mainkan ya Kalau main mixer Seperti itu Tidak perlu Bingung Banyak tombol Seperti ini Hanya Hanya cukup Ingat Masuk Nomor 1 Pengaturan nomor 1 Masuk nomor 2 Pengaturan nomor 2 Itu saja sih Untuk Pelajaran Untuk menggunakan mixer Walaupun teman-teman Masih Awal Sekarang kita tes Mic yang saya pakai Seperti biasa Kalau bukan Si Tiwan Yang sangat Saya sayangi Promosi lagi Ya Baik Ini adalah hasil suara Dari Pro Effect Ya Ini Suaranya Mantul sekali Ini Volume Di Kalau Kenok Di arah jam 12 Ya Kalau misalkan Kurang banter Mainkan di gennya Gen ini sudah sini Oke Cek 1 1 2 3 1 2 3 Di volume Ini sekitar 40% Belum ada Clip Ya Berarti Menandai mixer ini Cocok buat pemakaian lapangan Biasanya kalau mixer ini murah Dikit-dikit udah ngepik Ya Dikit-dikit udah kayak ngepik Dan pecah Untuk suaranya Dan sekarang kita tambahin Efek Ya Ini efek di nomor 06 Preset-presetnya Teman-teman pasti dapat Di sebelah sini Kelihatan ya Ya 0-0-0-9 Itu hall Saya putar Knob di sebelah sini Cek Long 1 2 3 Untuk efek Bisa dimainkan di sebelah sini Ya Kemudian Untuk efeknya Bisa digabung ke Aux 1 Jadi Di sini sudah ada tulisan Efek 2 Aux 1 Nah fungsinya Aux itu berapa Buat pemakaian ke power Atau ke spirit Lagi Masih bisa Kayak gitu Itu output Ya Kayak gitu Kita tambahin Efek Cheese Teman-teman yang cari cheese Ya Pro-Effect ini Sudah sangat mumpuni Cheese Cheese-nya crispy banget Dapet banget Di Pro-Effect ini Taste 1 2 3 Check 1 Sekarang saya coba record Ya Biar teman-teman Tahu hasil suara Seperti apa Saya coba record Ini flash disk Ya Ya pastinya teman-teman Belum dapat flash disk Bawahannya tidak ada apa-apa Cuma hanya mixer Dan adapter saja Seperti itu ya Tidak ada gambel data Dan lain-lain Kita tekan mode Oke Ini Ada tulisan record Kita klik play 3 1 1 2 3 Ini adalah hasil record Dari mixer asli Pro-Effect 6 Ya Hasilnya Atau permission nilai sendiri Suaranya akan saya masukkan Ke Dalam video ini Mari kita coba Taste Taste Crispy Oke Hasilnya kita Play saja Atau Save Tekan Tombol tahan Play Oke Seperti itu Untuk Cara Save Abis itu Kita tekan Mode Lagi Nanti Dia akan Putar Hasil record Dari Mixer Asli Pro-Effect Ini Hasilnya Hasilnya Teman-teman Nilai Sendiri Hasil mentari Saya Masukkan Ke Dalam Video Ini Mari Kita Coba Taste Taste Oke Saatnya Kita Gabungkan Ke Soundbar Bagi Teman-teman Yang Punya Soundbar Yang Inputnya Optikal Tidak Ada Input Out Input Yang Menggunakan Jack 3.5 Nah Ini Solusinya Kalau Misalkan Teman-teman Berminat Juga Kedepannya Akan Saya Ready Kan Juga Pastinya Setelah Video Upload Saya Akan Bikinkan Link Yang Membutuhkan Mixer Antara Yang 4 channel Dan 6 channel Akan Saya Bikinkan Iklannya Ya Pastinya Paketnya Terdiri Dari Yang Pertama Audio Optikal Comverter Kemudian Kabel Optikal Dan Juga Kabel RCA Yang Teman-teman Bisa request Mau panjangnya Seberapa meter Nanti Teman-teman Bisa request Atau Bisa chat Langsung Di admin Saya Nomornya Di bawah Kemudian Shopee Atau Tokopedia Saya Silahkan Contact Saja Teman-teman Butuh Berapa meter Nanti Kita Hidungkan Yang Pastinya Saya Langsung Kasih Tutorial Biar Teman-teman Paham Cara Penggunaan Mixer Gabung Ke Soundbar Seperti apa Mari kita tes Oke Soundbar Yang saya Pakai Soundbar Samsung Ini Sebenarnya Samsung Ini Ada Dua Input Ada yang Aux input Dan Optical Input Nah Karena Teman-teman Banyak Yang Hanya Optical Input Ya Sekali Lagi Input Output Soundbar Itu Memang Berbeda Sekali Dengan Audio Biasa Jadi Kalau Misalkan Teman-teman Ada Sedikit Kendala Di Delay Atau Suaranya Agak Terlambat Sedikit Mungkin Bagi Teman-teman Bisa Atur Dulu Di Soundbar Itu Ada Tulisan Delay 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 Dihilangkan Atau Dikurangi Baru Teman-teman Mainkan Di Mixer Nah Ini Sekarang Kita Cara Tutorialnya Disini Ada Soundcard Ya Eh Soundcard Lagi Ini Ada Converter Ya Converternya Ini Saya Beli online Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Mau cari Ya Bolehlah Sekalian Saya jualan Nah Nah Oke Mahal Sedikit Tidak Bapak Yang penting Berfungsi Untuk Soundbar Kemudian Juga Teman-teman Bisa Karaoke Dan Tidak Mengeluarkan Uang Yang Lebih Ya Saran Saya Kalau Misalkan Teman-teman Cuma Buat Di Rumah Pakai 4 channel Sudah Cukup Pro FM4 Ini Nah Oke Kita Langsung Tes 4 channel Nanti Bilang 4 channel Tidak Bagus Lagi Oke Oke Baik Saya Ganti Dulu Yang Pertama Karena Mixer Rata-rata Menggunakan Jack Yang Harga Terjangkau Menggunakan Jack Akai Nah Ini Butuh Converter Seperti Ini Atau Teman-teman Bisa Request Juga Menggunakan Jack XLR Suaranya Pastinya Beda Kalau Yang XLR Ini Yang Kepalanya Tiga Ini Kaki Tiga Ini Itu Suaranya Noise Lebih Tidak Ada Gitu Kalau Yang Pakai Gini Memang Beda Karena Tidak Grounding Seperti Itu Kita Ambil Left Right Kiri Kanan Oke Baru Outnya Ini Kita Masuk Ke Input Converter Oke Nah Output Ini Ada Optical Sekarang Optical Ini Teman-teman Bisa Request Mau Berapa Panjang Set Aja Langsung Nanti Bikinkan Iklannya Gampang Ini Import Tanya Optical Converter Ini Sudah Ada Ada Adapter Ini Colok Dulu Oke Kita Colok Ini On Aman Sekali Lagi Kalau Converter Ini Memang Menentukan Kualitasnya Juga Jadi Kalau Pake Murah Biasanya Delainya Lebih Banyak Ini Kalau Optical Nyala Berfungsi Berarti Optical Merah Nah Kita Lihat Eh Kita Lihat Disini Inputnya Optical Input Optical In Ini Auxnya Juga Ada Sebenernya Cuman Nggak Saya Pake Ini Khusus Buat Teman Teman Saya Membantu Sekalian Jualan Oke Habis Ini Kita Masuk Ke Disini Oke Masuk Nah Ini Soundbar Yang Kita Pilih Input Digital Input Atau Biasanya Ada Aux Ada Bluetooth Ada HDMI Juga Ada Blade Bluetooth USB Nah Digital Input Ini Subwoofer Samsung Karena Sudah Wireless Tidak Perlu Kita Atur Apa-apa Sekarang Mari Kita Tes Untuk Suaranya Bos Pake 4 channel Ya Wih Sakit Volume Volume Kalau Bisa Ini 90 Atau Maksimal Karena Nanti Volume Kita Bisa Atur Dari Sini Juga Dari Mixer Nah Atau Misalkan Punya Remot Mainkan Di Remot Atau Disini Gak Usah Di Full Sekarang Kita Tes Suara Mic Ini Kita Pasang Ke 3 Lain 3 Volumenya Nomor Tiga Yang Kita Nyalakan Ya Cik 1 1 2 3 Delay Sedikit Delay Sedikit Sekian Detik Tapi Tidak Tidak Pengaruh Besar Tinggal Kita Tambahin Eho Sudah Mengurangi Efeknya Seperti Itu Ini Hasilnya Seperti Ini Bagus Banget Kalau Misalkan Dengung Mainkan Di Grafik Equalizer Ya Disini Oke Kalau Misalkan Kurang Bersih Mainkan Hike Di Sebelah Sini Juga Bisa Oke Ini Grafiknya Pengaruh Antara Musik Dan Mic Baru Kalau Misalkan Teman Mau Mainkan Di Mic Langsung Mainkan Disini Hike Sik Lau Satu Sik Saya tutup Tidak akan Nyala Ya Karena Ini Volume langsung Masuk ke sini Oke Jadi Bisa ya Sekarang Teman Sudah punya Solusi Ya Tidak perlu ragu Karena KH Audio Selalu Memberikan Yang Terbaik Seme Oke Oke Cukup Oke Sekarang Kalau misalkan Kurang Bass C Karena Ini Dekat Banget Dengan Mic Jadi Memang Ada Gengungnya Kita tutup Di sebelah Sini Biar Tidak Dengung Mic Ini Juga Ada Anti Feedback Jadi Kalau Didekat Ini Aktifkan Tidak Anti Feedback Sik Low Satu Dua Tiga Kamu Ya Nah Itulah Mic City One Mixer Pro Effect Kemudian Dikabung Ke Sondar Ini Sudah Sangat Bisa Dipakai Buat Apapun Karaoke Kemudian Meeting Yang Tidak Mau Keluar Pacat Yang Lebih Yang Bisa Solusinya Yalah Dikasih Mixer Ya Kita Tes Mas Adi Akan Nyanyi Semua Langu Teman Teman Kalau Kita Kalau Saya Nyanyi Biasanya Tidak Akan Jadi Beli Baik Kameramen Akan Menyanyikan Satu lagu Buat Teman Sebelum Mas Adi Menyanyikan Lagu Baiknya Kita Tes Dulu Suaranya Seperti apa Hasil kita Gabungkan Mengenai Mixer Nah Ini Saya Gabung Ke Bluetooth Ya Otomatis Disini Ada Selektor MP3 Atau Channel 4 Ya Kalau Dikeluarkan Berarti Khusus Buat Mixer Kalau Ditekan Berarti Khusus Buat USB Maupun Bluetooth Atau Soundcard Ya Sekarang Kita Tes Suara Muziknya Baik Kita Coba Ya Lompat Di Surah Sini Yang Bikin Saya Gokil Mixer Ini Bisa Mainkan Untuk Balance Kiri Karang Teman Pada Dekat Ya Ini Jadi Teman Teman Pertanyaan Bisa Stereo Bisa Tergantung Dari Soundrown Seperti Apa Ini Sudah Terbukti Bisa Dimainkan Jadi Dari Sini Bisa 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 Dimainkan Dari Grafik Jadi Kalau Misalkan Cari Yang Bass Yang Oke Bisa Mainkan Di Grafik Dari Tidak 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 Kecuali buat mic, itu mic itu berapa milisecond detik lah ya. Jadi ada delaynya seperti itu. Mas Adi akan nyanyi sebuah lagu, saya akan jadi kamera. Ayo, langsung. Silahkan Mas Adi akan nyanyi, bing. Habis ini kita tangi di waktu ya. Diriku melangsangkan, bagi kekenaan kehidupan. Namun aku tak pernah lewat, bersama-sama kamu berlangsungan. Asuh, suka kamu, suka aku juga. Oke, cukup. Nah, teman-teman dengar hasil suaranya di video ini. Diri ini pun merasakan, bagi kekenaan kehidupan. Namun aku tak pernah lewat, bersama-sama kamu berlangsungan. Suka aku juga, suka aku juga. Oke, cukup. Baik, teman-teman sudah mendapatkan atau mempunyai ide. Dan teman-teman juga udah mendengarkan Mas Adi yang nyanyi tadi. Kalau misalkan kurang suka suaranya, ya terserah. Itu pilihan masing-masing. Karena itu juga bukan dari bagian dari saya. Mas Adi yang menyebabkan. Mas udah dibohongin aku selama ini, Mas. Bukan dari bagian dari saya. Masih biasa. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal dan akhir. Sekarang untuk harga di mixer yang Pro Effect 6 dan 4. Yang 4 ini harganya Rp. 900 ribu. Dan yang 6 ini sekitar Rp. 1 jutaan saja. Jadi teman-teman, di luar optical tadi ya. Di luar ini. Ini nanti akan saya cantulkan di link pembelian. Misalkan teman-teman berminat atau langsung sama paketan sama mixernya. Akan saya bikinkan linknya juga. Terima kasih. Semoga tutorial dan review mixer ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari mixer. Yang harganya terjangkau. Kemudian bisa gabung ke soundbar atau ke speaker aktif. Atau buat pemakaian live band. Pro Effect ini sudah sangat-sangat siap buat pemakaian yang teman-teman cari. Apalagi kalau misalkan teman-teman dengar menggunakan suara. Dan hasil recordnya juga teman-teman bisa rasain, bisa dengerin. Kalau saya pribadi sudah sangat cukup buat pemakaian di dalam studio. Atau buat live band pun sekalipun ya. Di sini untuk Pro Effect 6 bisa saya bilang. Meskipun dia menggunakan knob. Tapi memiliki hasil yang oke. Pre-ampnya juga oke. Hasilnya tidak ada noise sama sekali. Dan pastinya tidak ada perubahan apapun ketika teman-teman buat live band dan pemakaian apa saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Akhirnya saya Koendra. Thanks for watching. Kita dengar lagi suaranya. Hey! 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 Terima kasih.